Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gratia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify. Instagram at Radio Suara Gratia FM. Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gratia FM. The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gratia yang diberkati Tuhan. Haleluya, saya percaya dimanapun saudara boleh berada saat ini, kita percaya hadirat Tuhan akan selalu memenuhi kita semua. Haleluya. Mari saudari kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan lewat program Mutiara Jiwa sore hari ini, saya mengajak kita akan mempersiapkan hati dan diri kita dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami memuji, kami bersyukur pada Engkau ya Bapak pada kesempatan sore hari ini. Dan kalau pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firmanmu, mendengarkan isi hati Tuhan. Permohonan kami ya Bapak, biarlah Tuhan Engkau melawat. Tuhan memberikan pengetahuan, Tuhan memberikan pimpinan dan bimbingan, baik kepada hambamu dan kepada setiap telinga yang mendengar pada kesempatan sore hari ini. Agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendakmu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Dan kami percaya, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Sekali lagi, berbicara Tuhan, kami siap menerima firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin. Keluarga Gerasia yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini mengambil sebuah tema yaitu Cinta Akan Tuhan. Saudaraku, di gereja seringkali kita menyanyikan puji-pujian yang bertemakan Cinta Akan Tuhan atau bertemakan Mengasihi Tuhan. Kalau kembali kita mengingat-ingat ya, bagi saudara yang masa kecil pernah masuk di dalam sekolah minggu, tentu banyak sekali lagu-lagu yang bertemakan sebuah ungkapan Cinta Akan Tuhan. Bukan hanya sekolah minggu saja, hampir semua di usia lagu-lagu yang bertemakan Cinta Akan Tuhan itu banyak sekali. Lagu yang bertemakan mempunyai ungkapan hati, Cinta Akan Tuhan, Mengasihi Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya, atau lagu Aku mengasihi Engkau Yesus. Ada juga lagu Aku cinta kau Yesus. Wah pokoknya saudaraku banyak sekali lagu-lagu yang bertemakan Cinta Akan Tuhan. Nah pertanyaan kita pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak kembali sama-sama kita akan mengoreksi. Ya, saya mengajak sekali lagi kita akan mengoreksi apakah syair di dalam sebuah lagu pujian di gereja, ataupun saudara nyanyikan dimanapun lagu-lagu rohani tersebut, ya, benar-benar keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Artinya bukan hanya sekedar lip service ketika kita bernyanyi, Aku cinta Tuhan, Aku mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lagi hari ini paling tidak kita akan sama-sama belajar, ya, apakah kita benar cinta akan Tuhan. Keluarga gerasi yang dikasihi Tuhan, Yohannes di dalam pasal yang ke-21 mencatat sebuah kisah tentang percakapan Simon Petrus, Simon Petrus percakap-cakap dengan Yesus. Satu hari Alkitab disitu mencatat sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohannes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu jawab Petrus kepada Tuhan, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Di dalam Yohannes 21 mulai ayat yang ke-15 dan seterusnya, Kita melihat bahwa Tuhan Yesus bukan sekali mengucapkan pertanyaan kepada Simon Petrus. Untuk yang kedua kalinya, Yesus berkata, Simon anak Yohannes, apakah engkau mengasihi aku? Dan tentunya kita tahu, Tiga kali, sampai dengan tiga kali, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada Simon Petrus dengan pertanyaan yang sama, Simon anak Yohannes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara yang kasih Tuhan, Mari kita bayangkan sejenak, Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, Dengan konteks atau cerita yang lain, Misalkan, Istri atau suami saudara, Pasangan saudara, Bertanya kepada saudara, Apakah engkau cinta saya? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saya? Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama saudara jawab sama seperti, Waktu Simon Petrus ditanya oleh Yesus, Tapi bagaimana ketika pasangan saudara menanyakan itu di saat yang bersamaan sampai tiga kali? Saudara, Ketika Simon Petrus itu ditanya oleh Tuhan Yesus, Yang ketiga kali, Alkitab mencatat dan menulis, Maka sedih hati Petrus, Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Kembali sungai kasih Tuhan kalau saya bertanya, Ya, ketika pasangan saudara bertanya seperti itu, Sampai dengan tiga kali, Apakah saudara merasa sedih juga? Ya, atau mungkin ketika anak saudara bertanya kepada saudara sebagai orang tua, Anak saudara bertanya, Papa, mama, Apakah papa, mama mengasihi saya? Apakah papa, papa mencintai saya? Dan pertanyaan itu sampai diulang, Sampai ketiga kali misalnya, Tentu, Selain kasih Tuhan, Saya percaya, Ya, Saudara bisa saja sedih, Seperti, Simon Petrus, Atau saudara bisa saja menjadi marah, Karena tidak cukup satu kali bertanya dan satu kali dijawab, Bisa saja, Saudara menjadi marah, Karena pertanyaan selalu diulang-ulang, Ya, Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, Apa yang hendak kita sampaikan, Atau hendak kita pelajari pada kesempatan sore hari ini adalah, Jika pertanyaan itu, Ada atau ditujukan kepada kita, Apakah engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah jawab saudara? Tentunya, Kita akan menjawab, Ya, I love Jesus, Saya cinta Yesus, Saya mengasihi Yesus, Sama seperti ketika saudara menyanyikan puji-pujian yang bertemakan dengan cinta Yesus, Nah, Saudara yang kasih Tuhan, Sore hari ini, Ayo kita sama-sama koreksi, Apakah jawaban kita bahwa, Ya, Saya mengasihi Tuhan, Saya mencintai Tuhan, Itu benar-benar, Sungguh-sungguh, Tidak hanya sekedar lip service, Nah, Paling tidak ada tiga hal yang menjadi ciri, Ya, Tentunya, Ada banyak ciri, Tapi, Sore hari ini, Kita akan sama-sama belajar, Paling tidak ada tiga hal, Yang menandakan, Kalau kita itu benar-benar, Mengasihi Tuhan, Kalau kita itu benar-benar, Mencintai Tuhan, Ya, Baik, Ciri yang pertama yang akan kita pelajari, Bahwa cinta itu selalu mengingat, Ya, Cinta selalu mengingat, Ya, Masmur 63, Yang ketujuh, Masmur 63, Yang ketujuh, Firman Tuhan berkata, Apabila aku ingat kepadamu, Di tempat tidurku, Merenungkan engkau sepanjang kawal malam, Saudari kasih Tuhan, Masmur yang sama-sama kita dengarkan tadi, Ada sebuah ungkapan, Ya, Sebuah ungkapan cinta, Atau satu kerinduan, Kepada Allah, Ya, Masmur Daud, Yang diucapkan ketika dia ada di, Satu padang gurun Yehuda, Ya, Dikatakan, Apabila aku ingat kepadamu, Di tempat tidurku, Merenungkan engkau sepanjang kawal malam, Nah, Ini adalah sebuah ungkapan, Yang bisa menjadi ciri, Bahwa seseorang itu mencintai, Tuhan, Ya, Ini bisa dijadikan satu ciri, Bagaimana, Apakah, Ketika kita juga, Dalam konteks Masmur 63 ayat 7, Adalah ketika ada di tempat tidur, Kita ingat kepada Tuhan, Bahkan bukan hanya ingat, Tapi dikatakan, Merenungkan engkau sepanjang kawal malam, Saudaraku keluarga kerasi yang dikasih Tuhan, Seringkali justru kita di tempat tidur, Justru yang kita ingat yang lain-lain, Seolah dikasih Tuhan, Ya, Mungkin, Ketika kita mau tidur, Kita mengingat-ingat, Bagaimana aktivitas kita, Sepanjang hari, Ya kan, Mengingat-ingat peristiwa, Atau mengingat sesuatu hal, Apa yang kita jumpai, Apa yang dirasakan oleh kita, Dan sebagainya, Tetapi seolah dikasih Tuhan, Orang yang mencintai Tuhan, Ya, Adalah orang, Yang selalu, Mengingat, Apa yang diingat, Ya tentunya adalah, Bagaimana, Kasih Tuhan, Bagaimana kebaikan Tuhan, Bagaimana anugerah Tuhan, Itu yang, Harus kita selalu ingat, Nah, Seolah dikasih Tuhan, Kita kemudian melihat, Bagaimana, Orang-orang yang, Sedang jatuh cinta, Ya, Saudara, Mungkin, Atau pasti, Pernah, Ya, Bagi saudara yang saat ini, Sudah menjadi, Suami istri, Saudara mungkin, Mengalami, Satu fase, Fase pengenalan, Fase berpacaran, Kita sebut seperti itu, Ya, Bagaimana orang yang sedang berkasih, Kasihkan orang yang sedang, Masa pacaran itu, Apa sih yang dia ingat, Apa yang dia ingat, Saudara ingat-ingat coba, Ketika saudara masa-masa pacaran, Saudara, Ya, Wah, Yang ada di dalam pikiran saudara, Adalah, Kekasih saudara, Ya, Ketika saudara melakukan sesuatu, Ya, Ketika saudara mungkin, Ada di, Tempat, Pekerjaan saudara, Ya, Saudara ingat, Kekasih saudara, Ketika saudara melakukan aktivitas, Saudara kembali ingat lagi, Ya, Saudara yang kasih Tuhan, Itu adalah salah satu ciri, Orang yang mencintai, Nah, Demikian pula seharusnya, Ketika kita, Sebagai orang yang, Memang mengucapkan, Kita cinta, Akan Tuhan, Kita akan selalu ingat, Kebaikan Tuhan, Yang kedua, Ciri orang yang mencintai Tuhan, Adalah, Selalu ingin dekat, Ciri yang kedua adalah, Selalu ingin dekat, Masmur 73, Ayat yang ke-28, Ya, Kita akan membaca di dalam Masmur 73, Ayat yang ke-28, Demikian firman Tuhan, Tetapi aku, Aku suka dekat pada Allah, Aku menaruh tempat perlindungan, Pada Tuhan Allah, Supaya dapat menceritakan, Segala pekerjaannya, Nah, Saudara yang kasih Tuhan, Ini adalah sebuah Masmur Asaf, Ya, Dikatakan, Aku suka dekat pada Allah, Aku menaruh tempat perlindungan, Pada Tuhan Allah, Supaya dapat menceritakan, Segala pekerjaannya, Ciri yang kedua, Orang yang mencintai Tuhan, Adalah orang yang selalu, Ingin dekat, Kembali, Saya memberikan satu contoh, Bagi saudara yang sedang, Dalam masa berkasian, Berpacaran, Atau saudara yang, Sekarang sudah berumah tangga, Ingat-ingat kembali, Pada masa-masa pacaran, Pada masa-masa saudara, Mencintai, Pasangan saudara saat ini, Apakah, Saudara, Selalu ingin dekat? Saya rasa, Sebagian besar, Orang yang sedang, Dalam masa pacaran, Orang yang mencintai, Seseorang, Selalu, Ingin dekat, Ya, Ingin bareng-bareng, Selekasih Tuhan, Ya kan? Tiap hari, Mungkin pengennya ketemu, Ya, Rasanya, Kalau gak ketemu, Beberapa hari aja, Waduh, Rindu itu berat, Ya, Katakan, Rindu itu berat, Kan, Itu berat, Ya, Untuk orang yang sedang, Mencintai, Mengasihi, Ya, Adalah selalu, Ingin dekat, Nah, Masmur 73, Masmur Ashab ini, Mengatakan bahwa, Aku menaruh, Tempat perlindungan, Pada Tuhan Allah, Supaya dapat, Menceritakan, Segala, Pekerjaannya, Saudara ini, Kasih Tuhan, Ya, Disini juga, Ayat ini, Mengingatkan, Kepada kita, Bahwa orang yang, Yang mencintai, Seseorang, Atau orang yang mencintai Tuhan, Selalu ingin, Menceritakan, Ya, Orang yang, Dia kasihi, Menceritakan orang yang, Dia cintai, Sudah dikasih Tuhan, Ya, Nah, Tapi, Menikasi Tuhan, Bagaimana dengan saudara, Kita, Saudara dan saya, Yang, Di awal tadi, Saya katakan, Sering kali, Menyatakan, Kasih kita, Menyatakan, Cinta kita, Kepada Tuhan, Lewat pujian, Ya, Apakah kita, Sering, Menceritakan, Segala pekerjaannya, Artinya, Menceritakan, Kasihnya, Menceritakan, Anugerahnya, Bapak, Ibu, Keluarga, Kerasi, Yang dikasih Tuhan, Ayo, Ketika kita, Mengaku, Sebagai orang, Yang mencintai, Tuhan, Mengasihi Tuhan, Ayo, Ceritakan, Segala pekerjaannya, Ya, Artinya, Dengan kata lain, Menyaksikan, Menceritakan, Menyaksikan, Segala pekerjaan, Kebaikan Tuhan, Kasih dan anugerah Tuhan, Mungkin, Sementara, Saudara mendengar, Pernyataan ini, Saudara menggembangkan, Oh, Saya gak bisa ngomong, Untuk bersaksi, Saudari kasih Tuhan, Ya, Bersaksi, Tentunya, Tidak hanya berbicara, Berdiri, Di depan mimbar, Ya, Ketika saudara menceritakan, Kebaikan Tuhan, Kepada anak saudara, Kepada orang tua saudara, Kepada pasangan saudara, Itu adalah, Satu, Tanda bahwa, Saudara bersaksi, Tentang kebaikan Tuhan, Jadi artinya, Ceritakanlah, Saksikanlah, Bagaimana, Pekerjaan Tuhan, Dan ini, Yang sering dilakukan, Oleh orang-orang yang mengasihi, Dan mencintai, Tuhan, Bapak yang mendekasi Tuhan, Keluarga gerasi yang diberkati Tuhan, Yang terakhir, Ciri yang terakhir, Yang harusnya menjadi koreksi bagi kita, Apakah kita benar-benar, Mencintai, Atau mengasihi Tuhan, Atau tidak, Tanda yang terakhir, Dari orang yang mengasihi, Mencintai adalah bahwa, Cinta itu, Berkorban, Cinta itu berkorban, Kejadian 29, Ayat yang ke-18, Kejadian 29, Ayat ke-18, Firman Tuhan berkata, Yaakub cinta, Kepada Rahel, Sebab itu, Ia berkata, Aku mau, Bekerja padamu, Tujuh tahun, Lamanya, Untuk mendapat Rahel, Anakmu yang, Lebih muda itu, Bapak, 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 Ini adalah sebuah cerita, Bagaimana, Yaakub, Mencintai Rahel, Dia berkorban, Bukti cintanya, Dia kepada Rahel, Dia berkorban, Dalam hal ini, Ketika dikatakan, Aku mau, Bekerja padamu, Tujuh tahun, Lamanya, Satu masa, Yang tidak, Sebentar, Ya, Mungkin bisa saja, Saat itu, Yaakub bilang, Wah, Aku kerjanya, Dua atau tiga tahun saja, Ya, Tapi, Tujuh tahun ini, Menggambarkan juga, Menggambarkan juga, Sonekasih Tuhan, Tentunya bisa penafsiran, Penafsiran lain, Tentu ada, Tapi ini adalah, Menggambarkan bagaimana, Pengorbanan dari seorang Yaakub, Yang mencintai, Rahel, Ya, Dan saudari kasih Tuhan, Kalau kita membaca, Ayat yang selanjutnya, Dari kejadian, Pasal 29 ini, Ya, Khususnya ayat yang ke-20, Di situ dikatakan, Jadi bekerjalah Yaakub, Tujuh tahun lamanya, Untuk mendapat Rahel itu, Tetapi yang tujuh tahun itu, Dianggapnya seperti, Beberapa hari saja, Karena, Cintanya, Kepada, Rahel, Inilah, Yang kita kenal dengan, Power of love, Kekuatan dari sebuah cinta, Ya, Sonekasih Tuhan, Bayangkan, Kalau itu kita terapkan, Cinta kita kepada Tuhan, Ya, Kasih kita kepada Tuhan, Ya, Maka, Cinta dan kasih kita, Kepada Tuhan itu, Benar-benar mendatangkan, Satu, Kekuatan, Ya, Keluarga, Keluarga, Grasia yang dikasihi Tuhan, Kembali, Untuk mengakhiri firman Tuhan, Pada kesempatan, Sore hari ini, Mari, Kita renungkan, Sejenak, Kita koreksi, Sambil merenungkan, Seberapa besar, Cinta kita, Kepada Tuhan, Sore hari ini, Kita sudah belajar, Paling tidak ada tiga ciri, Bahwa, Orang yang cinta, Kepada Tuhan, Atau cinta, Cinta itu adalah selalu mengingat, Cinta itu selalu ingin dekat, Dan cinta itu berkorban, Amin, Untuk firman Tuhan, Pada kesempatan sore hari ini, Dan mari, Untuk meresponi, Kebenaran firman Tuhan, Yang sudah sama-sama kita dengarkan, Kita mau bawa itu kepada Tuhan, Saya mengajak saudara, Kembali kita satu, Di dalam doa, Bapak yang baik, Kami mengucap syukur, Untuk, Kebenaran firman Tuhan, Yang sudah engkau sampaikan, Lewat hambamu ini ya Bapak, Satu hal yang mengingatkan, Kepada kami, Seringkali terlalu mudah, Kami berkata, Saya mengasih Tuhan, Saya mencintai Tuhan, Kami bersyukur, Kembali engkau mengingatkan, Kepada kami, Seberapa besar, Seberapa jauh, Cinta kami, Kepada engkau ya Bapak, Engkau mengingatkan, Kepada kami, Bahwa orang yang mencintai Tuhan, Adalah orang yang selalu, Ingat, Ingat akan engkau ya Bapak, Orang yang mencintai Tuhan, Adalah orang yang selalu, Ingin dekat, Dekat kepadamu ya Bapak, Dan orang yang mengasih, Dan mencintai Tuhan, Adalah orang yang, Rela dan mau, Berkorban, Tuhan Yesus, Memampukan kami, Untuk kami, Menjadi pribadi-pribadi, Yang sungguh, Sungguh, Mengasihi, Sungguh-sungguh, Mencintai Tuhan, Selebihnya, Ampuni kami ya Bapak, Kalau sekiranya kau dapati, Seringkali, Kami kurang, Mencintai engkau, Mengasihi engkau Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, Setiap, Pendengar, Radio, Suara Grasia, Terlebih juga engkau memberkati, Setiap pengurus, Penyiar, Semua yang terlibat, Di dalam program-program, Radio, Suara Grasia, Kami percaya, Engkau akan terus pakai, Radio ini Tuhan, Untuk kemuliaan, Namamu Bapak, Terima kasih Tuhan, Haleluya, Amin, Keluarga Grasia, Yang diberkati Tuhan, Demikian, Kebenaran firman Tuhan, Pada kesempatan, Sore hari ini, Tuhan memberkati kita semua, Immanuel,